nggak nyangka ini buatan Malaysia lho iya keren banget guys asli saja termukau guys gila sih bisa aplikasi juga guys ini kayak mobil mewah banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbalan amin alright guys kali ini ada sebuah video yang sangat menarik sekali banyak requestan juga daripada teman-teman Instagram yaitu ya The Proton X90 dan sudah launching guys wow jom kita tengok videonya guys ini dari Proton Cars Official ya nanti juga ada ulasan kalau disini kan iklannya aja gitu kan promosinya dia dan akan melihat secara real seperti itu bagaimana Proton X90 ini jom kita tengok videonya guys let's go alright wow ini produk tempatan ya guys ya dan wah keren banget Indonesia juga sudah banyak ya Proton ini oh kelas banget ini guys apa tuh oh hi Bro Todd I'm here take me to Wanatama pake ngomong guys wow wah gila gak bisa gitu beneran guys hey kalau keluar jalur dia bisa ngasih tau oh no wow canggih banget wow cantik tuh wah parkir sendiri guys oh my god kok bisa canggih banget ini kenapa ini guys ya kok bisa sampai dengan selamat wow oh ini isi 3 guys oh my god ini mak-mak suka banget terutama saya yang punya anak gitu suka banget kalau udah sipnya 3 itu guys bisa nge-rap sendiri wow gila sih keren banget ada sunroofnya juga ini harganya berapa ya guys oke all right safety banget sih guys wow layout sempat loh keren guys gak nyakal ini buatan Malaysia loh iya keren banget guys asli saja termukau guys gila bisa aplikasi juga guys ini kayak mobil mewah banget kalau saya pernah lihat youtuber itu mobil apa gitu guys boy william kalau gak salah itu dia kayak nyalain gitu pakai aplikasi tapi itu mobil yang sudah em-em-an gitu harganya guys wow ada ventilasi wow oh my god lengkap banget ini kebutuhan orang ya keperluan maaf keperluan orang-orang sekarang ya wireless pakai USB juga bisa tuh terus abis itu AC-nya bisa dikondisikan dengan sendirinya oh my god ada 7 ada 7 loh guys lelah gak sih cantik betul wow proton oh inilah tingkat kemajuan yang ada di Malaysia guys ya aduh produk tempatan tapi udah kayak buatan Amerika gitu guys ya gila sih gila sih oke kita lanjut guys kita lihat review realnya maksudnya di apa namanya kalau tadi kan iklan saja tapi disini kita akan melihat vlog dari seorang youtuber yaitu Shade Proton Sedunia kasih tes Proton X90 eksekutif white putih berseri jom kita tengok video tadi kalau diiklankan kayak apa ya warna putih hitam ya hitam sama kayak donker-dongker gitu ya jom kita tengok videonya oke Assalamualaikum hari ini kita akan tes ah gak lebih jahat sikit Proton X90 yang ini spek eksekutif warna snow white bersama saya hari ini Encik Fad kita punya driver specialist dalam drifting untuk X90 masih ada function yang sama dengan X50 kita boleh start kereta melalui kunci sahaja oke sama button sama tekan lock button dua kali hold this button button yang bawah sekali sama macam F50 so untuk X70 tak ada lagi untuk start engine menggunakan kunci F50 dan X90 ada benar tu oke lagi satu kelebihan dia pula oke buat masa sekarang kunci jauh kereta akan lock bila kita datang dekat kita tak perlu tekan button ataupun pencil dekat handle tu dia akan unlock itu ada lebih dekat X90 pulak F50 tak ada X50 tak ada ini yang paling baru ini yang paling baru jom oke ini keluasan bonnet belakang eh kalau kita turunkan semua seat dia ini keluasan dia so kalau nak buat peniaga pun boleh tak ada masalah mobil semewah ini buat niaga apa guys roti john roti canai oh my god sayang banget kalau disini dibuat niaga tapi mobilnya mewah banget kayak gini boleh bari eh bari bari tes boleh tidur kalau nak bawa camping pun memang sangat sedih sedih lah sudah tak perlu beli kemah bagi dalam kita saya nak pergi camping dulu bye bye wow kereta yang dipadukan ialah display unit untuk kegunaan branch kami kereta ini tidak dijual kepada pelanggan hanya untuk kegunaan oh ya betul-betul wow keren sih dari segi untuk keluasan dalam memang tak ada masalah saya seorang yang tinggi kawan saya rakan saya tinggi dan besar so tinggi saya 182 180 walaupun kami berdua tinggi besar ada di dalam protok S90 ni so tak rasa sempit ini merupakan SUV segmen D yang sangat besar harga paling mampu milik untuk kategori SUV segmen D so tak jadi tadi kita plan Fad yang akan test drive kita bagi yang lebih profesional terpaling profesional di dunia Mr. Tian yang akan test so pada kepadangan saya saya belum start pemandu lagi saya dah macam takesima dengan dia punya aircon auto control berikut kepanasan cuaca saya tak ejas apa meter dia awak tengok sini memang dah solid meter dia cantik stunning dia tak ada macam punai-punai yang perlu dipekan tanya pelatas pelatas arm universe camera ini saya first step bawah kalau parking dia pergi parking so kalau mau masuk P oh dia tak terus pergi D dia akan pergi jadi kalau pergi P daripada P dia takkan terus pergi D dia akan terus kalau pergi R pun sama boleh kita kita doang ok terasa tak rasa macam botol kita tengok daripada keluasan seat belakang pula kaki saya dengan seat depan sangat-sangat jauh sangat-sangat luas ok kita di sini boleh tengok keluasan seat belakang sangat-sangat jauh sangat-sangat selesa saya pun badan tak terlalu tak terlalu besar tapi untuk pada saya memang dah cukup comfortable seat belakang selesa ok sama seperti F50 dan juga S50 dual konsep iaitu gear auto dan juga gear manual cuma untuk gear knob proton S90 dia lain sikit berbanding proton S50 dan juga proton S70 so cara guna gear manual ni contohnya kita nak alir-beralir daripada auto ataupun auto ke manual so caranya jangan boleh tunjuk sikit auto nak tukar ke manual oh bisa automatik dan juga manual guys gila sih kok bisa gitu guys sekarang kita akan drop gear ini masuk gear di kanan masuk gear ke kiri kita drop gear kok bisa ada tulisannya disitu guys tolak ke kanan untuk tolak ke sini untuk tolak ke sini untuk drop gear tolak ke kanan adalah untuk masuk gear so untuk masuk balik ke gear auto kita just tarik tarik atau tolak ke depan tolak ke depan tepat untuk reverse alright so itu je cara dia sebelum kita test penuhkan dulu minyak sebelah ada alphard sebelah sini X90 asik walaupun berada di sebelah alphard tak rasa kalah eh cotton X90 sangat besar dan kanda lebih aku milik oh gedeh sih ok kita dah isi tadi minyak RM40 tadi minyak memang betul-betul ringan kosong so untuk RM40 estimation dia boleh pergi dia punya jarak lah average kilometer average kilometer 226 kilometer wah ada jelasan itu disebabkan dia menggunakan engine hybrid so walaupun engine dia perform performance itu ada power sangat tinggi dia top 300 meter 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 kan boleh yes ok 145 turbo hybrid so data yang besar kurat performan tapi jiman minyak ok wow itu yang diperlukan gese matinya wow itu 95 Ya, dah lumayan terpastu Jalan ni pun walaupun agak berbukit Ya, walaupun berbonggung-bonggung tapi kita dalam perintah Macam mana nak berbonggung-bonggung? Kita guna berbongcangan pun takkan berbongcangan Suspension ni sudah eh Suspension ni sudah Okay Pesinya pun bagus Pickup macam mana? Pickup Pickup baik Pickup, true, true, true Ini nyau-nyau Hey guys Terkesimah saya terpang ni Di otak saya itu kok bisa Kita akan masuk highway Mr. Nia akan lenjan kita ni hingga terbang Ah, lenjan Lenjan Lagi Oh tak boleh, tak boleh ada lori di depan Wah Gak kerasa ya Oh my God 130 40 140 guys Kencang banget 150 Wow Eh Eh Tapi dia auto ini ya guys Kalau di depan ada sesuatu gitu Dia auto Keren gitu Wow Gila sih cepat banget Satu lima Satu lima, satu enam Masih selesa eh Saya rasa Pembuang Biasa goyang Goyak Goyak kita biasa 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 Udah jalannya enak disana Gitu guys ya Dengan Proton X90 juga Ini keren banget Sekarang Sekarang kita tukar driver Sekarang kita tukar driver Selamat ya Oke Sekarang C4 ni Kalau berbanding dengan CGH Dia agak kecil sikit So nampak sangat Lu peruang Dengan banyak disitu eh Oh iya Bener Sekarang kita Try dia punya Sport mode dulu lah Oke Cari nantuk ke Spomo Just pusing saja Konsol ni Oh Oh Macem itu Kayak BMW guys ya Saya pernah X5 itu BMW X5 itu Saya lihat Sama kayak gini Iya Bener banget Asli Eko kompet Dengan sport Sekarang kita try ya Jadi cepet banget ya Di bawah Mas Ini berbatas Tengah Sebesar Wow Oke Seatbelnya bunyi itu Oke 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 Biar jujur saya lah lah Untuk first time Memandu X90 Berbanding S50 dan S70 Kita dah test Siapa berbanding Yang ini Oke Bila saya bawa ni Memang Visual kita nampak ni Sangat jelas dan sangat luas lah Dan Pada saya betul-betul selesa lah Comfortable untuk driving Memang sangat-sangat selesa Balik-balik Bila kita drive ni Kita tengok depan ni Sangat-sangat luas lah Sangat-sangat jelas Wah Ha Ompet itu adekah Sebelum ni saya Dia bawa kereta yang tinggi lah Contoh macam Bellfire Ha Hilux Kat Tapi Pada saya Kepuasan bahwa X90 ni Dia punya experience sangat lain lah Pada saya sangat selesai lah Oke Korang Boleh dapatkan X90 Tengok 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 Oh Seronok Betul lah Tengok 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 Ya guys Dah macam BMW ini Oh 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 Oke Dalam perjalanannya Perjalanannya Udah 4G aja tuh kan Eh Dia pakai SIM ke Sebelum ni Untuk X70 X70 Beter akan berlupa Kali Kalau untuk X90 Mereka kita tukar kepada Ecomod Kita keluar dekat sini Wow Ecomod Sport mod Ecomod Comfort Smart mod Sport Wow Gila Pertanda Gila Gila Tengok Masih Ada 360 Juga buat Apa namanya Melihat ya Gisah Gila Wow Keren banget Pertanda 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 Wow Oke ini dengerin radio Udah tinggal 94 km ya Jauh banget ini abang Oke dicuci guys Alright Oke macam tadi kita isikan Minyak 40 ringgit Untuk perjalanan lebih kurang 100 lebih kilometer Minyak lebih kurang Separuh lah Kurang eh So untuk 20 ringgit Boleh pergi dalam 100 lebih kilometer lah 120 130 kilometer So untuk kereta yang besar Dan merat macam S90 ni Kita kena kenaikan Untuk SUV 7D Agar terima minyak eh Sebab dia hybrid Bagi anda yang berhajat Untuk memiliki Kereta Proton S90 Boleh WhatsApp Ataupun call Masa indi talia 013-405-425 79 Site Proton sedunia Proton Johor Ganteng nih ya Let's go Ini kalau abang Andy Ngerti ya guys ya Pas review di Malaysia Ada ini Udah auto itu udah Bakalan Tengok mimpi Sama dia Gila sih Baik-baik 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 Selamat videonya Dan itulah tadi Proton X90 Ya Aduh Produk tempatan Dan macam BMW Yang produk internasional Gitu ya guys ya Wow Tapi harganya berapa Teman-teman Sudah tau lah Pasti ya Nah teman-teman Yang belum tau Silahkan ya DM ataupun Whatsapp Daripada Proton Johor Yaitu Shit ya Abang Shit ya Disini 0134054279 Jadi teman-teman Boleh Whatsapp ke beliau Dan juga tanya-tanya ke beliau Berapa harganya Dan boleh macam mana-macam mana Yen Kena tanya lah Oke Terbaik memang Proton X90 Kita Takjub Dan juga Islahnya Kayak Terkesima banget Ya melihat Proton ini guys Gila sih Eksekutif Banget gitu Kayak premium Banget gitu Dan saya tau BMW X5 itu Karena Bapak saya punya Gitu kan Jadi Wow Itu aja saya udah kayak Wuh canggih banget Dan saya lihat Dalamnya ini Mirip Wuh Gila Oke Itu saja video kali ini guys Tapi ada mungkin Beberapa yang Tidak bisa Kayak macam Dari Google Seperti itu Dan juga kayak Ya Yang lain tadi itu Yang spesial Dari Proton itu guys Oke Udah-udah Gitu aja Terima kasih Kita tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga teman-teman Punya Proton X90 Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Rearrangin